Uang panai, atau biasa disebut uang mahar adalah uang yang diberikan calon pengantin pria kepada calon istrinya sesuai tradisi. Uang panai ini memiliki arti uang belanja yang diberi oleh calon suami kepada calon istrinya menurut adat masyarakat suku Bugis Makassar. Uang pernikahan dari dulu hingga sekarang masih berlaku bagi pria yang ingin melamar wanita yang dicintainya. Hal ini bisa menjadi beban untuk seorang lelaki yang ingin melamar kekasihnya. Pasalnya, uang panai jumlahnya tidaklah sedikit bahkan ada yang mencapai miliaran rupiah. Uang panai biasanya tergantung dengan status wanita yang akan dilamar. Semakin tinggi statusnya, uang panai akan semakin tinggi. Alasannya Misalnya, kecantikan, keturunan bangsawan, pendidikan, hingga pekerjaannya. Nilai uang panai yang mahal kerap dipertanyakan Konon zaman dulu, para orang tua ingin melihat keseriusan seng pria dalam melamar anak wanitanya sehingga seng pria betul-betul berusaha mengupayakan uang panai untuk mendapatkan wanita pujaan hatinya. Uang panai menunjukkan dengan jelas bahwa warga Bugis ataupun Makassar sangat menghargai keberadaan perempuan sebagai makhluk Tuhan yang sangat berharga sehingga tak sembarang orang dapat meminang wanita Bugis Makassar. Meski demikian, nilai dari uang panai biasanya masih bisa didiskusikan oleh keluarga calon mentelai. Nah itu dia beberapa alasan kenapa uang panai suku Bugis atau Makassar mahal atau tinggi.